Hai cilu Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dinandikan ngevlog sambil belajar Hai guys jadi hari ini aku mau belajar ya sama kalian mau mengajari kalian bukan mengajari ya mau memperkenalkan kata-kata pdkc cara ya cara pdkc dalam bahasa mandarin kayak gitu ya Oke jadi tetap jangan lupa subscribe like dan komen terus tetap stay di channel aku dan kita bareng-bareng belajar di sini Oke jadi langsung saja cap cus Oke langsung saja jadi kalimat pdkt ya pdkt maksudnya pendekatan gitu ya dalam bahasa mandarin yang yang pertama itu adalah wuqai dan senima jadi aku boleh kenal enggak sama kamu kayak gitu ya oke aku boleh kenal enggak sama kamu wuqai dan senima gitu ya wuqai dan senima aku boleh kenal enggak sama kamu gitu ya oke terus yang selanjutnya adalah juga minggu sesea namamu siapa nidak minggu sesea kalau enggak enggak kadang ngomongnya kayak gini nih ya semua minggu sesea gitu ya gai itu eh maksudnya itu juga bisa nih ya semua minggu sesea namamu siapa kamu dipanggil dengan nama apa kayak gitu maksudnya ya terus selanjutnya adalah aku boleh tahu nomor wa kamu enggak aku tahu aku boleh tahu nomor HP kamu enggak gitu maksudnya itu bahasa mandarinya tuh kayak gini wuqai citao ngete soji hauma kayak gitu kalau enggak juga bisa dengan pakai ten hua hau ya jadi telepon maksudnya nomor telepon HP soji kan kalau telepon kan ten hua jadi soji hauma juga bisa ten hua hauma juga bisa ya jadi tadi gimana ngomongnya lupa loh jadi jadi kayak gini aku boleh enggak tahu nomor telepon kamu wuqai citao ngete ten hua hauma wuqai citao ngete soji hauma kayak gitu terus selanjutnya adalah kamu mau enggak nonton bioskop sama aku kayak gitu ya niyo piyo qi kantien in ken woichi ya gitu ya kamu mau enggak nonton bioskop sama aku niyo piyo qi kantien in gitu juga bisa jadi simpel aja nggak papa ya jadi lebih mudah dipahami kayak gitu loh niyo piyo qi kantien in kayak gini tian in itu artinya adalah bioskop ya tian in kayak gitu ya terus yang selanjutnya adalah niyo piyo qi tsuvan kamu mau enggak makan gitu mau makan eh kayak gini kalimat kalimat lengkapnya tuh kayak gini niyo piyo kan woichi tsuvan kayak gitu kamu mau enggak makan bareng aku makan di luar gitu ya kamu nggak pergi sama aku makan di luar niyo piyo qi tsuvan kayak gitu ya oke jadi kalimatnya tuh ya yang sederhana saja jadi biar mudah dipahami gitu loh kadang kan orang kan ngomongnya suka belipet gitu tapi ya emang orang Taiwanin apa orang Taiwan itu kayak yang enggak enggak berlibet banget gitu tapi kalau misalnya kita artikan satu persatu ya memang kita caranya ngomongnya tuh berlibet tapi ya semua itu tergantung orangnya sih jadi menguasai bahasa Mandarin itu ya kalau kalian mau apa dalam bahasa sehari-hari itu harus yang kayak apa yo sederhana saja gitu jadi biar mudah dipahami kayak gitu soalnya kalau nggak kan kata kita ngomongnya tuh kayak yang hmm si pacau sembarangan bukan sembarangan apa henduan gitu loh maksudnya kayak yang apa yo berantakan gitu loh ya maksudnya tuh kayak gitu oke terus yang selanjutnya ini adalah niyo meyo nanpeng yo niyo meyo ninpeng yo kamu punya pacar enggak kayak gitu maksudnya jadi kalau misalnya kalian tuh bertanya sama seorang cowok otomatis kan ceweknya kan cewek cewek eh apa pacarnya kan cewek jadi ngomongnya tuh niyo meyo ninpeng yo kayak gitu jadi kamu ada cewek apa ada pacar cewek enggak ada pacar maksudnya pacar perempuan gitu enggak kayak gitu terus niyo meyo ninpeng yo niyo meyo niyo nanpeng yo kamu punya pacar enggak laki-laki maksudnya kayak gitu ya jadi nan itu ada laki-laki ninpeng itu adalah perempuan ya kayak gitu bandi apa eh membedakannya tuh seperti itu nansen itu adalah laki-laki ninsen itu adalah perempuan nanpeng yo itu adalah pacar laki-laki ninpeng yo itu adalah pacar perempuan kayak gitu ya terus yang selanjutnya adalah womeo nanpeng yo aku enggak punya pacar ya gitu womeo nanpeng yo aku enggak punya pacar kayak gitu dan kalau misalnya seorang cowok ngomong juga ngomongnya womeo ninpeng yo kayak gitu aku enggak punya pacar juga maksudnya pacar cewek ya gitu oke ya terus yang selanjutnya adalah wotan sen maksudnya aku tuh jomblo kayak gitu loh ya wotan sen aku jomblo kayak gitu gak punya pacar womeo womeo ninpeng yo womeo nanpeng yo wotan sen aku gak punya pacar aku jomblo gitu wotan sen aku jomblo kayak gitu ya yang selanjutnya adalah womeo tangko len ai maksudnya tuh aku belum pernah pacaran sama sekali gitu ya wow meo tangko len ai maksudnya pacaran kayak gitu ya Oke terus selanjutnya adalah woyonan penyo aku juga punya pacar woyonan penyo aku punya pacar ya woyonin pengu aku punya pacar maksudnya nanin kayak yang tadi yang saya bahas tadi ya nan itu nan senen itu nisen selanjutnya adalah aku boleh enggak antar kamu pulang oke sung mihwejia ma kayak gitu ya aku boleh enggak antar kamu pulang oke sung mihwejia ma kayak gitu ya jadi sung itu adalah apa artinya itu anterin kamu kayak gitu antar pulang sung mihwejia gitu ya terus kalau misalnya kalian mau ngomong aku boleh jemput kamu enggak besok womengdian kei jenima kayak gitu ya aku mingdian kei jenima aku besok boleh jemput kamu enggak kayak gitu ya oke sekian dulu pelajaran kita hari ini dan kalau misalnya ada salah pengucapan aku aku maaf dan tetap selalu subscribe like dan komen dan tetap setiap di channel aku bareng-bareng baca sama aku dan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati